Intro Aduh, mas bingung lewai, iya ma'ai Ece mung ini takdirkan jadi orang yang selalu bingung dalam menjalani hidup ini Tapi apapun yang terjadi Ece mah akan terus berjuang Menghadapi hidup ini Ece te, pengen usaha baru ini te Apa te? Ece pan ini warung te, warung murahan gitu Kadang-kadang penghasilannya juga tidak sesuai dengan modal Kira-kira yang lagi hit apa? Cing, sodara Ajun ada ide atau enggak? Gimana Ece kalau laundry? Hah? Kalau buka laundry Ece? Nges eto mau bebel Episode kemarin sudah itu te gagal Ece te justru Maksud Ece te yang hit sekarang Ah bercuma nanya si Ajun mah, nanya si Nen aja Sinden, mau namanya diganti jadi Ajun Eh jangan, jangan Kan cewek Ajun Ya bisa aja Ajun Naidi Ini Ece te mau kira-kira kan kalau Sinden mah suka update di internet Gimana kalau ini Cek, salon online Salon online Jualan makeup juga Cek bisa Oh kalau jualan makeup maksud akal di online Iya salon di online ku mahal Bisa Cek, buat kuku, nail art Cek, nail art Pedicure gitu Oh bisa ya Oh panggilan berneta mah Gitu Yujeng sieteng Gimana cu? Online-online gitu mah Ece te gak tau Ini mah kayak apalah gitu Kira-kira kontrakan atau aneh on gitu Tanu pasker Ece gitu Kos-kosan aduh Cek Gimana kalau kos-kosan, buka kos-kosan Aduh kos-kosan te kadang-kadang Ece te takut Takut kenapa? Soalnya yang punya rumah mah Suka kan kita tinggal tau isinya siapa aja Takut ada apa-apa gitu Oh aduh ayah bom Maha Ece gitu Aduh kemarin te udah Ece te usaha gas 3 kilogram Nah itu lumayan tuh bagus tuh Berat Iya maksudnya gas 3 kan 3 kilogram Sekarang kalau misalkan ada satu truk jadi berapa kilogram Aduh Berat Aduh ke Ece na Memanggul Eta Jangan dipanggul Jangan dipanggul Bingung nyata Memang harus banyak berkomunikasi Aduh dak Mudah-mudahan ketemu sama orang yang bisa memberikan ide gitu Mang Oding datang Menganggul Eta Menganggul Eta Oleh Oleh Waduh pas banget Aduh kalau begitu mah Tidak perlu diteruskan Saya sudah tahu apa dan tujuan dari C Eda Yaitu Kepengen mempunyai usaha sampingan Iya OCT Maksudnya Pengen diganti lah gitu Bagaimana kalau C Eda Jual kaleng biskuit Kan itu mah Udah ada tuh kaleng biskuit mah Kaleng biskuit tapi isinya rengginang Itu Second itu tuh Ya Banyak sekarang di kampung-kampung Ya kaleng biskuit tapi isinya rengginang Itu Itu tuh untuk dijual Untuk dibagikan kalau itu mah Tapi kalau untuk usaha malah Kalau saya pikir dari rambut pajak C Eda ini Kalau Auranya ini kan aura negatif plus positif ya Dikabungkan Antara Kehidupan sehari-hari Dan juga kehidupan sendiri Ini pasnya Kalau melihat dari selai rambut C Eda ini pas bekerjanya di darat Ya Jangan lupa ketik reksipasi Maksudnya Ya maksudnya C Eda ini pasnya dagang memang Tapi kalau mau gede Ini bisa digubongkar sama saya Ya minimal dijadikan restoran begitu Restoran kecil-kecilan lah Tapi ingat Bukan restoran yang bentuknya kecil Ya itu mah gimmick Oh iya 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 Kalau saya tuh pernah lihat nih Mang Oding di internet Ada yang namanya apa Itulah makanan itu makanan Warung apa itu Warung ramen atau apa itu Oh iya iya Tahu 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 saya itu Nah bagus itu juga bagus Yang penting saya kerja lah Bagus bagus Nah sekarang begini atuh Bang Oding Pokoknya sama Bang Oding Bikin apa ramen gitu Bikin apa namanya itu lah Selebaran Nah itu selebaran Pokoknya Ece ini mau siap-siap masak Dan yang lain-lainnya Kita instan aja lah Bang Oding bikin brosur gitu Oh gampang kalau masalah itu mah Tunggu disini Cia Eda Saya akan ke percetakan Yaitu percetakan Pak Samsuri Dia khusus Membuat kartu nama Ya oke Tapi jangan diliatin Karena gak kelihatan Pak Samsuri ya Cia Eda tunggu disini Nanti saya sekalian Bagikan selebaran Cia Eda Kalau tidak percaya sama saya Sebentar lagi Kalau brosur itu sudah jadi Warga-warga disini akan datang Terima kasih Demikian Masih disitu Oh iya Lupa Aduh Gini hidup penuh dengan gimmicknya lu Aduh Mudah-mudahan aja Saya mau bikin ini dulu Sebentar Bikin ramennya dulu Result in Terima kasih. 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 Siap, Beb-Beb? Montong pake Beb-Beb-Beb, Syah. Ya? Bagaimana? Bagaimana? Sudah rame? Tokonya? Oding? Bang Oding itu ngerti gak? Bang Oding itu ngerti gak? Bang Oding, Bang Oding... Bang Oding, Bang Oding... Aduh... Oke, kalau begitu... Mohon maaf kepada teman-teman... Ini ada kesalahpahaman dari kita... Jadi silahkan untuk kembali lagi... Dan jangan balik lagi... Karena saya dah sebentar lagi ngabung... Ayo cepetan! Akhirnya... Akhirnya cedah pun marah... Dan ditendangnya brosur itu... Dan ditendangnya brosur itu... Menjadi Gunung Cikurai... Ah... Udah pada ngaco... Ini memang kawai ya... Gak dalang ngaco semua... Nah yang penting lah pemirsa di rumah... Jangan sampai ngaco ya... Jangan lupa subscribe video terbaru BSW... Di channel yang ada di bawah ini ya... Hatur Noho... Dari�니다... Namun karena sesuatu dan itu... Pun salah ku tak dapat... Kau ngerima kaupun... Berlalu... Katakan kau menangis sens Hydra debu... Tanpa dirimu, hatiku kun,... Kau tak capai kulanku... Ku kan kembali ke masa itu... Dan ku menghindari Kesalahanku Kisah kasih jatuh Sayang semua melalui Akankah kembali Kisah itu Kisah itu Sampai jumpa Terima kasih